Pak, soal dari orang tuanya Eki, saya jadi teringat ada statement dari kuasa hukum pada saat itu dalam program di TV One juga mengatakan bahwa pada saat itu ada seorang saksi yang tengah berada di depan sekolah, lagi duduk-duduk ditanyain, inisialnya kalau nggak salah Dede dan Sueb, kalau nggak salah begitu namanya. Nah, ini dua Aeb kalau nggak salah ya, dan dua-duanya ini kan ayah Eki ini mengetahui bahwa terduga pelaku itu dari keterangan dua orang ini, kalau tidak salah demikian. Tapi ternyata ketika persidangan, katanya dua orang ini nggak dihadirkan Pak. Gini Pak, saksi itu adalah persyaratannya orang yang melihat, orang yang mendengar, dan orang yang mengetahui. Kalau saksi harus dihadirkan, kita ingat kasusnya misalnya di Amerika atau kasus korupsi, ini kan atau whistleblower, mereka itu pasti dilindungi bahkan kalau perlu identitasnya itu dihilangkan. Seperti di Amerika, di daerah Grand Canyon itu, saya pernah ke sana ada satu daerah tak bertuan, yang mengisi di sana adalah saksi-saksi yang dilindungi. Nah, ini pun juga dia memang tidak dihadirkan, tetapi kan tergantung daripada hakim. Kalau misalnya dari pihak kuasa hukum mengatakan, mereka minta dua orang saksi ini dihadirkan, kalau hakim menganggap bahwa ini akan membahayakan mereka. Karena hakim berpikiran yang daripada kelompok geng, tentunya ini kan sesuai hukum tidak melanggar hukum. Dan itu tentunya kewenangan daripada hakim. Jangan kemudian disalahkan seolah-olah polisi menjemukikan, nggak mungkin lah. Tapi dari dasar dua orang inilah bisa terungkap. Banyak pertanyaannya Mbak Atisa, Kak, orang itu ada di tempat lain, waktunya tempat lain. Di dalam kejahatan ini ada namanya lokus dirikti, tempat kejadian perkara. Ada tempus dirikti, yaitu saat kejadian itu terjadi, dan ada tempus dirikti lain, jadi waktu kejadian di mana ini sudah terjadi. Jadi orang itu kebetulan ditangkap setelah kejadian awal ini, mungkin sudah berapa jam, berapa hari, berapa bulan, bisa saja. Tapi bukan berarti orang itu tidak ini. Kemudian ada satu lagi yang mengatakan, Saka, saya tidak kenal. Duh, memang kalau berbuat kejahatan harus kenal sama orangnya? Kan belum tentu, kalau secara spontan dia, karena bersama teman-temannya ingin melakukan sesuatu, kan bisa saja. Tapi kembali saya tidak dalam kapasitas untuk mengatakan bahwa mereka ini bersalah, karena saya bukan hakim. Yang tahu mereka bersalah adalah hakim. Dan tentunya saya berharap bahwa keputusan ini betul-betul murni adalah untuk memberikan kepastian dan keadilan. Bagi siapa? Bagi korban, betul-betulnya kan? Korban menutup keadilan kan? Nah, tentunya kalau ini nanti kemudian satu saat ada keputusan lain, ya saya katakan bahwa saya tidak dalam kapasitas menilai, karena saya bukan hakim. Saya hanya menganalisa dari manajemen penyidikan, dari sistem peradilan pidana, dan juga dari pengalaman saya saat menjadi anggota RASER. Tapi berarti bisa dikatakan dari sudut pandang Bapak, pengalaman Bapak, pernah di bar reskrim begitu, sebagai kabar reskrim bahkan. Secara manajemen ini tidak ada yang miss, semua dilakukan secara baik sejak 8 tahun yang lalu. Sejak 2016, 27 Agustus 2016, kasus ini kemudian mencuat, begitu terjadi, ini tidak ada yang miss sama sekali? Tidak ada. Nah, kenapa kasus ini sekarang menjadi perhatian? Setelah 8 tahun muncul sekarang menjadi isu, sehingga menjadi perhatian khusus, kan? Tapi kan kalau misalnya tidak, memang kita akan kesulitan juga menangkap 3 orang ini, sementara kita dihadapkan kasus-kasus lain yang harus ditangani. Menurut saya, secara manajemen kepolisian, ya, sebagaimana diatur dengan perkap nomor 412 dulu, ya, sekarang 617, itu sudah sesuai, mbak. Karena mereka sudah bisa membuktikan menangkap orang, kemudian memberikan persangkaan kasus, ya, persangkaan ininya, apa namanya, kesalahannya, pasalnya, itu kemudian sesuai dengan unsur-unsur pidananya ini sudah bisa dibuktikan di pengadilan. Jadi tidak keliru, kecuali kalau mereka menetapkan 340, tiba-tiba jaksa atau hakim memutuskan 351, mungkin ya, penganiayaan. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang boleh dikatakan dalam manajemen penyidikan ini ada sesuatu yang keliru, kurang cermat penyidiknya. Tapi ini kan lengkap dari mulai polisi, jaksa sampai dengan hakim, itu tidak ada perubahan sama sekali. Berarti menurut saya, penilaian saya, mereka sudah berbuat secara optimal, khususnya dari sudut pandang saya di penyidikan, ya, proses penyidikan. Bagaimana ada suara-suara sumbang di sana yang mengatakan ada anak petinggi tertentu yang terlibat dalam kasus ini, Pak? Boleh-boleh saja, mbak. Tapi kan polisi nggak mungkinlah namanya melindungi, apalagi ini sudah Pak Kapori langsung, kan. Pak Kapori itu sebagai pimpinan tertinggi mengatakan, mbak, ini kasus atensif. Harus diselesaikan baris krim backup. Baris krim backup, pola bergerak, dapat. Nah, kalau namanya petinggi pola itu kan, itu kan suara-suara yang mungkin orang iseng atau gimana kan, kita nggak bisa polisi yang mendasarkan kepada suara-suara yang tidak bisa didukung dengan data-data atau objektivitas. Mas ada yang mengatakan bahwa ini katanya melibatkan juga anaknya pola daerah, kan. Hati-hati loh. Kita jangan bicara tanpa ada bukti, ya. Karena di dalam keterangan 8 orang tersangka ini tidak ada disebutkan itu. Itu kan hanya masyarakat, ya. Mungkin masyarakat yang tidak mengerti atau mungkin masyarakat yang iseng lah bicara begitu, kan. Tapi kan kita juga tentunya tidak menafikan itu, kita juga tentunya bisa menjadi bahan informasi. Kalau tidak ada, ya kita tidak lakukan upaya untuk tindak lanjutnya, gitu, mbak. Ini juga cukup menarik, Pak. Ini kan semua menjadi perhatian karena di luar sana begitu kencang sekali suara dari masyarakat dan rasa ingin tahu dari masyarakat. Soal Sudirman lah yang sampai sekarang dia tidak mengakui bahwa ia terlibat dalam hal tersebut dan tidak mengenal dengan korban begitu. Dengan Saka lah juga demikian seperti itu, Pak. Bagaimana ini merespon bahwa mereka sudah nyata-nyata mengatakan tidak terlibat, bahkan si Saka mengatakan malam kejadian ketika malam kejadian itu ya berada di rumah dan ada saksinya. Itu kan katanya Saka. Tapi kan dalam penyidikan kan, dalam proses penyidikan itu kita mengumpulkan bukti-bukti, kemudian kita membuat kesimpulan. Jadi dalam pasus 184 et 1, Kuhab mengatakan alat bukti itu yang paling kuat adalah keterangan daripada ahli. Keterangan ahli apa? Setelah dilakukan ekhumasi, yaitu penggalian jenazah, kemudian di sana dilihat, ditemukan ada tusukan, penyebab kematian apa, inilah yang mempunyai nilai paling tinggi. Sehingga hakim pun akan menilai betapa sadisnya orang yang melakukan ini. Sehingga dengan kejadian itu menjatuhkan hukuman optimal. Yang kedua adalah masalah surat atau alat bukti yang ditemukan, barang bukti. Yang paling rendah ini adalah keterangan terdakwa, Mbak. Sehingga keterangan terdakwa boleh-boleh saja dia tidak melakukan. Tapi kan jangan dibilang di proses penyidikannya, kemudian di penuntutan mereka percaya, kemudian hakim memutuskan atas dasar keterangan ataupun hasil penyidikan. Saya kira enggak lah, masing-masing itu sudah mempunyai ruang untuk istilahnya, apa ya, eksklusifitasnya baik di penyidikan maupun di peradilan, Mbak. Jadi enggak mungkin namanya dari sini A sampai sini A, belum tentu. Pak, ini biar masyarakat juga enggak salah paham, Pak. Pak, apakah memang sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sah-sah saja, sesuatu yang wajar ketika berada dalam proses pemeriksaan, para tersangka itu mendapatkan intimidasi ataupun tekanan secara fisik, Pak? Saya tidak bisa mengatakan itu ada, tapi saya juga tidak bisa mengatakan itu enggak ada. Karena yang paling tahu adalah para tersangka dan para pemeriksa. Tetapi kita kan punya undang-undang yang melindungi masih apakah tersangka maupun juga ada undang-undang yang akan dikenakan sanksi kepada para penyidik yang melanggar, yaitu kode etik. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau orang itu diperiksa apakah saudara dalam keadaan sehat atau tidak, dia mengatakan tidak, dia enggak usah ngomong, diam saja.